Intro Halo semua salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan Seperti biasa nanti yang belum subscribe di subscribe dulu Tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan Kalau sudah mari kita lanjut Baik teman-teman netizen yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua Dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan Terus diberikan Tuhan yang maha kuasa Pemilik langit bumi dan seluruhnya Nah seperti biasa saya Rudy Hartono Spiderman pari-pari Kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di ada apa hari ini Intro Baik teman-teman netizen yang luar biasa Kembali kita bertemu di ada apa hari ini dan Kita akan berkeliling di kota pari-pari Untuk melihat apa sajian terjadi hari ini Namun sebelumnya seperti biasa Saya masih di rumah sambil mengontrol kucing Ini ada dua majikan saya yang harus saya perhatikan Nah jadi kenalkan dulu deh Kalau yang coklat ini Ini betina nih namanya Luna Dan kemudian yang jantan yang sementara lagi tebar pesona Mencoba untuk bercinta ini adalah Sambo Hmm gak tau siapa yang ngasih nama ini Tapi anak-anak di kompleks ngasih nama Sambo nih Aduh ya Tuhan dari mana nama ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke demikian perkenalan kalian dengan dua majikan Sekota pari-pari Jangan pernah larang kedua tangan ini Untuk setia tengah ada kehadapan Hanya untuk seder memancatkan Semait permohonan doa kepada Atau kesalahan Demikian laporan yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan ini Mohon maaf Dan ternyata emang jumlah majelis talim di kota pari-pari itu sangat luar biasa Banyak ya teman-teman Ini bisa terlihat dari kondisi di lapangan Adi Makasawa pari-pari itu penuh banget dengan emak-emak nih Ini luar biasa kalau emak-emak kumpul seperti ini ya Mudah-mudahan enggak dipolitisasi ya Soalnya banyak banget yang sering melakukan politisasi ketika Ada pengumpulan massa seperti ini Wah aduh Apalagi sekarang kalau musim-musim politik ya Yang saya hormati Bapak Haji Tasmin Yang saya hormati para korpor pindah Atau yang mewakili yang tidak sedanding bersama ibu Ada Bapak Kapolres Yang saya hormati Nah teman-teman Ini yang kalian lihat Ini memang adalah Untuk pertama kalinya digelar Dengan jumlah sebanyak ini Dulu pernah digelar sih Tapi jumlahnya enggak Enggak terlalu sebanyak ini Nah ini banyak banget nih jumlahnya nih Dan acara ini berlangsung Dari pagi hingga menjelang sore Dari Majelis Pak Lim Darul Ilmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman netizen Lagi untuk melihat koleksi terbaru di Tri Collection Salah satu butik ternama yang ada di kota pare-pare Butik ini memang menjadi salah satu butik yang Apa ya istilahnya Yang agak sedikit kena imbas juga sih Dari TikTok Shop Kenapa? Karena untuk sementara kan Eh bukan sementara sih Kayaknya ya Itu selamanya bakal ditutup Kalinya TikTok Shopnya itu Jadi sekarang TikTok itu hanya digunakan untuk promosi aja Nah jadi sekarang mereka tinggal bikin story lah Bikin apa live di TikTok Nah karena sekarang udah gak bisa jualan lagi di TikTok Tapi yang jelas memang sih Mayoritas pelanggan mereka itu Memanfaatkan media Instagram ya Jadi gak melulu di TikTok Shop Tapi juga melalui media sosial lainnya Dan itu hanya sebagai perantara Soal mereka datang Juga masih lebih banyak lagi sih ya Yang datang langsung untuk mengambil barang orderannya Ataupun yang memanfaatkan jasa kurir Nah itulah Tapi yang jelas Bisnis fashion sekarang ini memang lagi naik daun Dan sekarang ini jadi pusat perhatian Gara-gara yang kasus di Tanah Abang itu ya Waduh mereka bahkan meminta semua media-media apa tuh Istilahnya kayak penyedia layanan jual beli online itu ditutup Kayaklah Zadalah Shopee lah dan semacamnya Dan itu saya rasa gak mungkin ya Aduh sulit sekali nih Mau beli apa bu? Baik teman-teman Dari Tri Collection selanjutnya Saya ajak kalian untuk melakukan kampanye lingkungan Dengan mengumpulkan satu kantong sampah hari ini Dari Pantai Jempai Soreang Kota Parepare, Sulawesi Selatan Baik teman-teman netizen Ketemu lagi kita hari ini seperti biasa Kita mau Ngumpulin Satu kantong sampah dari Pantai Jempai Soreang Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kita ngumpulin Karena baru ada waktu ya Hari ini Pagi sampai sore Gak ada kesempatan Banyak liputan Banyak kerjaan Jadi malam baru bisa Ke pantai Tapi yang jelas nih Pantainya Alhamdulillah Sudah ada sedikit Perubahan gitu ya Sedikit Meski sedikit Tentu tanggal Ngelakuinnya Setiap hari Ya Perdi inilah Ini sampah Di dalam sampah Sekarang ada yang Buang kantong lahan Isinya sampah Banyak yang bilang Ini sampah abadi Gak abadi Sebenarnya Kalau kita berusaha Memungutnya ya Gak ada sampah Yang abadi Selain sampah Masyarakat Masyarakat Sampah Sampah Masyarakat Kain Kalau kain Seperti biasa Kita jemur dulu ya Di pinggir pantai Nanti kalau udah Kering baru Kita angkut Besoknya Tapi memang Siang kebanyakan Disini adalah Sampah-sampah Seperti ini Teman-teman Ini sampah-sampah Tertolak Semuanya Yang Pemulung bahkan Malas Mengut Kenapa Karena gak laku Gak dijual Gak ada yang mau beli Yang begininya Kalau yang Seperti ini Biasanya masih ada Makanya Biasanya kita juga Ngumpulin Yang plastik Plastik begini Ngasih Abang pemulungnya Biar mereka bisa jual Atau apa Tapi jarangnya Mau ambil Kalau kotor Karena biasanya Sulit-sulit Dibersihkan lagi Makanya Pemulung itu Ngambilnya yang Gak yang tertimbun Seperti ini Kalau masih Ngambang-ngambang Ya diambil Kalau masih laku Oke cukup ya Terima kasih teman-teman Sudah nonton Jangan lupa subscribe ya Dukung terus Apa yang kita lakukan Untuk bumi Terima kasih Dan Salam jumpa